Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa masih dengan pembahasan yang sama, tema yang sama yaitu perempuan kreatif dan tangguh bersama dengan seorang tokoh perempuan, Ibu Helmi Yesi M.S.I. Ini perempuan yang luar biasa sekali. Amin. Amin. Nah Ibu, tadi kan kita sempat membahas nih tentang tenaga pengajar di yayasan Ibu. Dan semakin hari juga jumlahnya semakin bertambah muridnya. Itu pengajarnya gimana Bu? Iya, jadi kita dari mulai sendiri dengan tujuh orang siswa, ternyata banyak yang menginginkan. Terus juga program bertambah tentu kita harus butuh orang lain. Nah dari tahun 2003 sendiri, kemudian tahun 2004 saya dibantu oleh dua orang mahasiswa setahun. Nah tahun 2006 saya dibantu enam orang tenaga pengajar dan itu mayoritas perempuan. Karena kalau ngajar itu kayaknya memang perempuan lebih teliti, lebih mau. Setelah itu lanjut lagi sampai sekarang di yayasan itu sudah ada lima belas orang pengajar. Nah ditambah dengan yang di desa-desa itu ada lima puluh sembilan pengajar. Oh di desa-desa, oh udah banyak ya? Udah, udah banyak. Itu untuk tenaga pengajarnya juga ada pelatihan-pelatihan ya? Iya, kalau tenaga pengajar itu, kalau yang di desa itu mereka magang terlebih dahulu. Oh ada magangnya? Ada, ada magangnya. Tapi kalau yang di yayasan itu biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa presk graduate yang, karena saya mikir dulu susah mencari pekerjaan. Pernah ada di posisi itu? Pernah ada di posisi itu, maka saya mengajak mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan biasanya mereka dedikasinya luar biasa. Sehingga yang membantu saya itu ada yang dari pertama berdiri sampai sekarang, dia tidak mau lepas. Padahal-kadang saya tidak punya cukup keuangan untuk menggaji mereka. Saya bilang, udah deh kalau ada pekerjaan yang lain, pergilah. Saya bilang gitu, ikutlah. Dia bilang, saya senang ketemu anak-anak seperti itu. Jadi saya lebih bersyukur ternyata ada orang lain yang punya masalah lebih besar, yang punya kendala lebih besar dengan usia mereka yang seperti itu. Jadi ada semacam kepuasan batin buat kawan-kawan saya itu yang bergabung di sana. Jadi mereka tidak melihat bahwa berapa sebenarnya yang mereka dapatkan. Tetapi mereka... Bukan secara nominal yang mereka lihat. Bukan nominal yang mereka ini kan. Karena mereka melihat, kamu aja yang ngurusin kayak gitu, nggak memikirkan. Saya pernah dapat tamu dari kementerian, waktu itu mereka kunjungan ke desa-desa binaan yang kami dirikan PAUD dan UMKM Batik Diwo. Dia tanya, Bu Yesi sudah membantu masyarakat sebanyak ini, Bu Yesi dapat apa? Digaji berapa sama desa misalnya? Dikasih berapa sama perempuan-perempuan itu? Dari hasil penjualan misalnya ya? Atau dari jumlah SPP siswa gitu? Itu pemikiran pada umumnya biasanya? Pemikiran orang. Jadi dengan jumlah PAUD sekian banyak, jumlah siswa sekian banyak, itu berapa nominal yang mereka berikan untuk saya? Saya ketawa aja, saya pikir, itu kan urusan desa ya, saya bilang gitu. Urusan masyarakat miskin. Apa ya saya tega ya, saya bilang gitu. Mengambil sesuatu yang mereka aja kurang, saya bilang gitu. Akhirnya Bapak itu menangis. Nggak, sengaja dia nangis. Bu Yesi saya nggak tahu nih mau ngomong apa. Beneran Bu Yesi? Justru saya bilang, saya sebagai ketua yayasan itu saya yang memberi mereka. Bukan mereka yang memberi. Sehingga mereka yang bergabung ke kita itu, betul-betul memanfaatkan diri mereka untuk membantu sesama. Karena mereka melihat saya juga tidak meminta apapun dari mereka. Maka ketika mereka mengabdi, mereka juga memberikan persis seperti yang saya lakukan. Jadi kita, itulah namanya pemberdayaan. Jadi kita menjadi contoh, menjadi sampel nyata, dan mereka mengikuti apa yang sedang kita perjuangkan. Oke, terbiasa sekali Ibu. Ini yayasan bertahan dari tahun 2003 ya, sampai dengan sekarang. Itu pasti berbagai permasalahan sudah dihadapi. Ini yayasan yang bergerak khususnya di bidang perempuan dan anak. Itu kalau melihat dari angka kasusnya yang penanganan yang ditangani oleh Yasana Zahra ini, lebih banyak yang mana, Bu? Kalau misalnya kita bandingkan. Itu tidak bisa dibandingkan. Artinya dia ada tersendiri ya. Jadi ketika ngurusin anak, itu fokus ke anak. Yang paling tertinggi sekarang ini adalah kasus, kalau di kepahyang itu ya, itu pelecehan seksual. Pada anak? Pada anak. Itu dalam satu bulan itu lima loh, Mbak. Satu bulan itu lima? Satu bulan. Kenapa bisa korban yang dikeluarkan dari sekolah? Itu pertimbangan dari pihak sekolahnya itu gimana? Ya, pertanyaan itu juga merupakan pertanyaan saya. Pertanyaan kami lah. Sebagai ibu dan juga sebagai perempuan ya. Kenapa? Kan tidak ada yang ingin ya. Tidak ada yang bersita-sita menjadi korban. Benar. Tapi selama yang kami hadapi, yang kami lakukan bertahun-tahun ini, rata-rata itu adalah mereka menganggap mencemarkan nama baik sekolah. Anggapan mereka mencemarkan nama baik? Itu yang pertama. Yang kedua, itu berefek negatif kepada teman-temannya. Maksudnya, Bu? Jadi, dianggap itu akan mempengaruhi. Padahal dia korban, kan? Iya, kecuali kalau dia pelaku. Nah, tapi dia beranggap nanti kawan-kawan itu kalau itu dia udah di seperti itu, tapi masih sekolah. Berarti yang lainnya juga nyontoh nanti. Gitu. Seperti itu. Jadi, kalau udah ada korban, pelecehan, masih tetap sekolah, anggapan teman-teman yang lain itu perbuatan biasa. Jadi, kita juga bisa melakukan itu, tetap nggak dikeluarkan kok. Jadi, kalimat korban itu tuh tidak masuk. Ya, harus kita lindungi, harus kita dukung, harus kita support. Tapi mereka melihat bahwa perbuatan itu berarti boleh dilakukan jika dia masih sekolah. Sebenarnya, pertimbangan tersebut yang disampaikan dari sekolah ini tidak masuk akal ya, Bu ya? Tidak masuk akal bagi kita. Bagi kita. Karena kita harus melindungi mereka itu. Berarti, disini karena ada cerita Ibu ini yang membuat saya berpikir bahwasannya ini salah satu sebabnya. Kenapa korban itu nggak berani speak up? Iya. Betul sekali. Kenapa mereka tidak berani bicara ketika mereka mengalami belajar? Ini efeknya tadi. Karena itu tadi. Mereka bakal dikeluarkan. Mereka bukannya didukung, bukannya dirangkul. Tapi mereka dianggap aib. Dianggap apa ya? Perusak citra gitu. Nah, itulah anak-anak kita akhirnya ketika mendapatkan, maaf ya, sekarang ini kan banyak perundungan-perundungan. Iya, jelas. Itu mereka nggak berani ngomong, nggak berani cerita. Sebabnya berarti ya? Iya. Bahkan ini diranah anak loh. Anak. Karena kalau anak ini kita bicara tentang ke depannya. Ke depannya. Akhirnya anak itu yang jadi korban itu menjadi pelaku nanti ketika dia dewasa. Ya, karena ada dendam di sana. Karena dia dulu pernah diperlakuan seperti itu, nanti ketika dia di masa tertentu dia yang akan jadi pelaku. Oke, untuk mengatasi hal ini tentunya bukan Yayasan Azhara saja. Ini adalah PR untuk kita semua ya. Untuk lebih melek lagi mengenai kasus ini dan lebih membuka diri lah. Betul, lebih sensitif. Iya, lebih sensitif. Kita harus sensitif melihat ketika ada anak atau perempuan yang tiba-tiba ada perubahan. Iya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Itu harusnya kita tangkap atau kita tanggap. Ada apa? Iya, ada apa. Mengapa? Dan kita menyiapkan diri untuk tempat mereka itu mengadu tanpa harus menghakimi. Nah, ini yang kita belum ada nih. Wadah, tempat, orang yang anak dan perempuan itu aman, nyaman, bicara. Oke. Itu yang kita belum ada. Tempat semacam untuk perlindungan dan pembinaan mentalnya. Betul. Itu yang belum ada. Itu yang belum ada sekarang. Dan itu menjadi PR. Sebenarnya kami punya cita-cita. Tapi sudah punya tanah 2 hektare. Yang dari tahun berapa itu sudah kami ikrarkan untuk rumah singgah. Anak dan perempuan. Bahkan untuk lansia. Saya sering, Mbak, dititipkan anak-anak bermasalah atau lansia di rumah pribadi saya. Di rumah pribadi, Mbak? Iya. Jadi anak korban perkosaan, pernah anak korban perkosaan bapak tirinya, hamil, dititipkan di rumah saya. Karena kami tidak punya, tidak punya tempat sampai melahirkan. Oke. Sampai melahirkan? Iya. Itu gimana anaknya sekarang? Ya, udah melahirkan ya baru dikembalikan ke ibunya. Dan anaknya diadopsi orang. Oh, anaknya diadopsi. Oke. Bapaknya masuk penjara. Dan itu sering. Nah, artinya kan kita butuh tempat. Iya, jelas. Lalu itu kan rumah pribadi saya ya, kebetulan ada kamar kosong karena anak saya sekolah di Jawa gitu. Ya, udah dipakai di situ tinggal. Tapi kan tidak hanya sebatas itu. Kita butuh tim konseling, kita butuh tim medis, kita butuh apa sih namanya, kerohanian gitu ya. Untuk mengembalikan keceriaan, kepercayaan diri. Untuk membina mentalnya. Itu kalau sekarang, sementara ini kan belum punya tempatnya nih bu, semoga ke depannya nanti bisa segera mungkin. Amin ya bu, ya punya rumah singgah. Nah, itu untuk konselingnya dan lain-lain itu ada bu? Pihak konselingnya untuk membina mental? Kalau sekarang itu belum, makanya kita sering bekerja sama saja. Ada bekerja sama dengan teman-teman yang punya visi misi sama dengan kita gitu ya. Misalnya, ini kayaknya perlu di Rukiah gitu. Jadi kadang-kadang orang sedih itu dianggap kemasukan ya. Padahal sebenarnya itu psikis yang kenal. Ya udah, karena kita nggak punya adanya tempat Rukiah, ya udah kita panggil lah. Kiai siapa? Pak, tolong ini Rukiah biar agak ceria gitu. Padahal bukan itu. Terus sakit. Oke, saya mengandalkan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman itu sangat banyak ya. Saya tinggal telfon misalnya dokter Feby ini, Direktur Rumah Sakit Kepahyang. Saya panggilnya adek. Dek, ini ada kasus gini-gini, tolong dong dibantu. Nah, disitulah kemudian kawan-kawan juga bergotong royong. Nah, disitulah juga saya alhamdulillah terbantu. Terus tidak ada anggaran yang untuk di... Kan itu kan semuanya perlu dana ya. Tapi karena teman-teman itu ini bantu, ini bantu, ini alhamdulillah tertanggul lagi. Tertanggul lagi semuanya, alhamdulillah ya, Bu ya? Iya, tapi itu kan jangka pendek. Iya. Yang jangka panjang yang kita butuhkan. Yang jangka panjang, dimana kalau kita sudah punya rumah aman seperti itu, sudah ada tim-timnya, jadi enak. Jadi enak, kalau ada program-program juga nanti bisa gitu ya, Bu ya? Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga, apa ya, permasalahan-permasalahan seperti ini tidak mengancam pembangunan daerah. Ini kalau didiamkan, pasti akan mengancam pemerintah. Bahkan bukan cuma kepahyang aja nih. Semua. Indonesia, kita bisa ranya. Karena nggak mungkin ini cuma terjadi di kepahyang aja. Semua kasus itu hampir mirip-mirip. Karena, apa, ya itulah realita kehidupan kita. Dan ini Indonesia loh. Ini Indonesia gitu ya. Dan provinsi Bungkulu, dimana provinsi yang masih cukup harus banyak belajar dan berbenar. Iya, benar sekali. Mbak, selama menangani berbagai macam kasus di bidang perempuan dan juga di anak, itu ada nggak kasus yang cukup menguras energi, Bu? Mungkin yang selesainya itu nggak cuma dalam hitungan bulan, tapi lama, seperti itu, yang membekas gitu, nih, Bu? Ada tuh. Jadi, kami pernah, kan sebenarnya itu tadi lagi-lagi tentang pemahaman masyarakat sendiri terhadap anaknya. Jadi, ada anak perempuan, kan biasanya kan kalau dulu kita ketemu dating itu setiap malam minggu ya. Kalau sekarang kan seminggu dua kali ya, malam kami sama malam minggu kayaknya. Oh, iya ya? Iya, nggak tahu ya. Nggak, udah, udah nggak dating loh. Sekarang tuh seminggu dua kali. Jadi, anak itu main ke tempat temannya perempuan, gitu ya, ngobrol sama ini, mungkin apa sepertinya terlihat berciuman atau apa, tertangkaplah sama ayahnya. Dan dipaksa menikah. Padahal mereka tidak melakukan yang, maksudnya, maaf, belum hubungan apa gitu ya, dipaksa menikah. Nah, si SMP, si SMP dua-duanya. Kami datang, jadi anaknya ini ngadu ke kami ya, kami di forum itu. Bu, saya nggak mau menikah, saya kan nggak ngapa-ngapain, saya nggak hamil, nggak apa gitu ya. Tapi ayah suruh nikah, saya kan, lah kamu ngapain, lah kan kami cuma temenan, akrab, gitu ya. Oke lah, tapi terus nggak bisa, orang tuanya harus nikah, oke nikah, dinikahkan. Akhirnya nikah? Nikah, akhirnya nikah. Nikah siri ya, karena masih di bawah umur ya. Setelah itu, saya bilang sama Ibu Bupati waktu itu, Bu Hesta, Bu, ini ada kejadian gini-gini, yuk kita selamatkan. Anak ini belum apa-apa, saya bilang gitu. Kita tidak menghancurkan pernikahannya, tapi kita mau melanjutkan sekolahnya. Pendidikannya anak ini dulu, paling tidak taman SMA, sebenarnya. Oke. Jadi dia selesai nikah, kami datang. Saya, Ibu Asisten perempuan, Bu Hera, dan Ibu, apa, istri wakil Bupati waktu itu, kita bilang baik-baik, Pak, Bu, gini-gini, yang laki-laki kamu bawa pulang dulu ya ke rumah orang tuanya. Jangan campur dulu meskipun sudah menikah, gitu ya. Karena resiko kalau nanti hamil, usia SMP itu berarti umur 12-13 tahun ya, itu nanti terjadi begini-begini. Akal kematian ibu muda ya. Ini bukan cerai, ini dia sudah sesah suami istri, tapi tunda dulu kehamilannya, biar sekolah lagi, dua-duanya sekolah, gitu ya. Awalnya mungkin karena ibu Bupati yang datang, keluarga nggak banyak protes ya. Iya aja. Oke aja, terus akhirnya yang laki-laki kami bawa, sekolahnya kami urus, kami pindahkan supaya tidak mengganggu yang perempuan sekolah di sini, yang laki-laki sekolah di sini. Sudah, kami pikir aman kan. Selesai. Tiga bulan kemudian ada program, program dari Balai Tenaga Kerja di Provinsi Bungkulu, pelatihan menjahit. Nah, saya ingin mendaftarkan yang perempuan untuk ikut program itu, karena lagi libur semesteran. Daripada kamu nganggur, ikut nak itu, daripada kamu ingetin si pacarnya terus, gitu. Dia bilang, ya sebentar saya mau pamit dulu ke suami. Nah, saya kaget, kok pamit ke suami? Saya bilang gitu kan. Suami itu kan, suaminya sekolah, jauh ya. Oh, apa dia masih akur atau gimana, gitu kan. Oh iya, silahkan pamit, gitu kan. Saya belum nanya yang lain. Nah, besoknya dia bilang lagi, oh itu Umi, suami saya nggak ngizinkan. Dia bilang gitu. Emang kamu suami yang mana? Penasaran kan ya. Rupanya apa yang terjadi? Setelah satu minggu kami jemput suaminya itu, dia dinikahkan lagi sama tukang kebun bapaknya. Nah, itu saya stres itu, bener. Saya stres, saya yang stres. Saya merasa betul-betul nggak, ya Robi, gitu ya. Saya menganggap bahwa, perusahaan ini, saya ini mau menyelamatin kamu, nak, gitu ya. Untuk masa depanmu, nanti kamu harus jadi begini, jadi perempuan gini, gini, gini. Tahunya dia ternyata udah muda yang suami itu nggak tahu statusnya. Dia cerai apa nggak, gitu yang tadi kami pisahkan. Nikah lagi. Oke, Bu. Dengan tukang. Kayaknya untuk menanggapi masalah ini, kita perlu istirahat sebentar ya. Untuk membalikan pikiran kita dulu ya. Kita judah sebentar ya, Bu ya. Ya, silahkan. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.